hello so ceritanya sekarang aku mau nyambungin membuat basketku yang dari Willow guys ini dia dan aku sekarang dimana sekarang aku ngerjanya dirumahku I'm doing it at my place di living room dimana sangat berantakan tapi aku nggak mau nampak karena ya box dimana-mana di depanku itu dan seperti yang kalian lihat ini sudah empty udah enggak ada buku-buku sama disnya udah di atas itu semuanya jadi soya everything is empty ya but ya anyway aku mau lanjutin basketku ini guys karena berhubung suamiku enggak di rumah jadi ya dan juga karena pagi dari pagi tadi aku udah beres-beresin packing apa segala macam jadi malam ini aku mau celing dulu dan lihat guys kemarin dari rumah Ranik ya temenku itu tuh baru segini kan ya ini dia baru segini dan sekarang aku lanjutin di ruang kerjaku maksudnya di living room itu udah segini dan aku find out by the way Ranik I'm just going to explain that look what I did and hopefully you're going to watch this movie and I'm doing it in my messy living room when my husband not ran because when he's around he's gonna kill me no I'm just kidding anyway Ranik I'm going to undo this one because as you said that's not supposed to be out and it's out so this is the one that I did I'm going to undo undo them and I'm going to start all over again aku mau coba lagi karena kemarin Ranik sibilang ini nggak seharusnya keluar jadi aku buka lagi yang dia buat tuh seharusnya itu kabur jadi seperti menjalin gitu guys keluar masuk keluar masuk luar masuk in out in out in out gitu so ya aku ngambil ini karena aku lihat memang benar juga ya kurang gimana gitu so jadi aku sudah ambil ini ini yang aku buat tadi barusan ya so now I'm going to keep continue Hani cipunnya dan I'm going to cover it's not easy to do it always I have the tools but I don't but anyway it's fine nggak apa-apa toolsnya karena kita baru kan ya guys ya nggak mungkin mau beli tools langsung maksudnya apa itu ya yang untuk pekerjaan tangan ini toolsnya juga kalau nggak salah harus beli di online jadi ya kalau datang mungkin lama kali kasih ya so I'm going to do all this now ini nanti ini harus di cover katanya jadi aku mau cover dulu ya guys ya berhubung agak ribet pakai kamera jadi nanti aku kalau sudah separoh bakalan aku tunjukin kalian yang saya kasih ya 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 Halo lagi guys, jumpa lagi di videoku Ini yang ketiga kali 3 part 3 Jadi tadi malam aku nyambung lagi buat cara willow basketnya Dari pohon willow Dan tadi aku udah Dari tadi pagi aku sibuk ya gak siang Mau letak pohon-pohonku yang indoor sama yang outdoor di rumah temen Dan sore ini aku sambung lagi dengan membuat basketnya Aku hanya mau kasih tau kalian progressnya dari yang tadi malam itu tuh liat Dan disini aku tambahin lagi dua lagi guys Ini sama yang ini So just to let you know Ranić Add up two more branches of willows Because I thought it's massive gap So I just add this one and this one On the center to make it like full on now And I find out I think I'm going to struggling Because if you can see Kalau kalian bisa liat ini Kecil ya Terus yang kesini yang gede gitu So if you can see This is small And come to the bottom It's going to be like wider Which is I don't know I have no idea how to do it So Last night before I went To bed I'm just figuring out How about if I put it This one here and here You know Because I'm I have no idea How am I gonna do this Yeah Plus Why am I Kenapa aku pakai ini Pakai glove Soalnya aku kena ada blister Ternyata guys Aku tahu kenapa Mereka jualnya mahal Ternyata Buatnya gak mudah Gak tampang sekali Itu jadi Mengambil Waktu yang agak lama Karena kita harus Diketat-ketatin gitu ya guys ya So make sure That Closer to each other But Because This is my first attempt To make this basket So I think is I shall be proud Karena ini pertama kali ya guys ya Jadi aku bangga sekali Buat Bisa buat basket sebesar ini guys And I never thought It's gonna be this massive Although it's You know medium size But in the future I'll probably making A bit small lah So yeah guys Aku buat ini Sebenarnya untuk Di kebunku Buat tahun depan Kalau aku gardening lagi But Ini gede banget Jadi aku mau belajar Bikin yang shallow gitu guys Yang gak begitu Dalem gini ya Seperti ini So yeah guys So yeah guys My fingers hurting I've got a little bit blister Because it's not easy to do it Ya gak gampang buatnya guys Karena Seperti yang aku bilang dari pertama Video yang pertama Part one itu Waktu Nyariknya itu Ini willow sticknya Seharusnya direndam dua minggu guys Jadi bisa di bangkokin gitu Kalau kalian lihat Kalau yang kecil And by the way Ini dia willow sticknya Aku bawa dari Tempat ranij Dan aku keluarin Waktu suamiku Berangkat Karena kalau dia ada Kita lagi sibuk Packing bareng semuanya Pasti dia gak Gak happy So yeah Yeah Ini dia guys Bisa di bangkokin gitu ya Ini Kita gak pake Rendam main langsung Jadi Karena kita mau First attempt How to do it The willow basket So We don't even do Put it in Water For Two weeks One week Or two weeks We just doing it Straight away Because we just want to learn Ya karena kita mau belajar Jadi kita gak masukin Kedalam air Untuk dua minggu So yeah guys Hopefully finger cross Gak lama lagi Nanti aku mau Selesaikan Nanti aku tunjukin lagi ya guys Di video selanjutnya Oke guys Let's Finish this Today This afternoon Berhubung aku Banyak Yang harus aku kerjakan Harus aku lakukan So I'm trying to do As much as I can Aku mau Selesaikan ini Dan While I'm doing it Waktu aku mau Ngerjain ini Aku mau pasang musik I'm going to put the music on So I'm not going to talk Oke Ya Let's do it But Aku mau letak Sedikit lagi mungkin Kameranya Jadi bisa Lihat Aku lakukan Gimana Oke Don't I'm gonna Don't Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi guys Menjelang siang di waktu inggris Apa kabar kalian semua Semoga kalian sehat walafiat Dimana saja kalian berada So guys Tadi malam aku lembur Sampai jam 2 subuh Saking ribetnya Mengerjakan ini ya Yang terakhir Basketku Dan finally Look at this Ya Ya Tapi gak apa-apa katanya Itu nanti bisa ditambah-tambah lagi Tapi But overall Look at my basket Ya Ini ada ininya Lebih sisanya Ya What do you think guys I am really pleased Sangat bangga banget guys Bisa bikin basket sendiri Dari hasil Ngambil willow Sama temenku Ranich You know From You know Taking them Pick up the willow stake And then We make our own Basket Cool So this is so proud I'm so happy Aku seneng Bangga banget deh Hanya guys Kayaknya terlalu beda Kebesaran Dan ternyata Berat juga ya So Jadi next time Aku mungkin Mau buat lagi Tapi buat yang Kecil But For now Untuk sementara Aku sangat happy Sudah jadi Dan ini guys Kalau kalian bisa lihat Itu belum rapi Seharusnya nanti Dirapikan Jadi ini nanti Tinggal dipotong-potong gitu guys Seperti ini Ya tinggal dipotong Seperti ini aja guys Itu Nanti baru jadinya rapi gitu Soalnya Wow Terbang kemana-mana guys Itu ya So Aku mau rapiin Dari sini dulu Ini tinggal Ngerapinya Gampang ya guys Tapi Waktu Ngerajutnya OMG Aku sampe Tanganku sampe Gimana gitu loh Maklum Tangan priai Anyway Jadi ini sekarang tuh Sudah tak ini Tinggal sedikit lagi Ternyata Bikin Willows Back Dari Willows ini Basket Gak gampang guys Gampang-gampang Susah sih Karena susahnya itu Kalau udah mau Selesainya itu ya guys Karena gak ada ruangan Yang bisa kita Pakai untuk Masukin ke dalam Keluarnya itu Jadi ditarik-tarik itu Dan Karena ininya Terlalu Apa Ada yang lembut Ada yang kasar juga Jadi kita Nariknya itu Terlalu Dimana gitu So I have to pull Very hard And Ya Finally Ini nanti aku Mau sulam Mau masuk-masukin Kesitu guys Jadi gak Gak keliatan Seperti ini So Ya By the way guys Ini tadi malam Selesainya Sampai jam Sampai jam 2 pagi Guys Aku lembur Dan Aku pikirin Karena terlalu Gede ya Besar banget So Tadi pagi Aku sebelum Bawa anjing ke jalan Aku nyoba-nyoba Melihat di internet Di youtube Cara buat yang bulat Jadi aku nih Udah aku anyang Tapi belum selesai Ini Dia tinggal Dan aku gak tau Apa masih Cukup I don't know If I have enough Willow But I hope I hope I have Enough willow For My small Willow basket Yeah Gak tau aku Ininya willow stemnya Cukup atau enggak Kita lihat aja nanti Tapi gak apa-apa Kalau gak cukup It's okay Bisa ambil lagi Taruh sama temenku Dan ya Inilah dia hasilnya guys Willow basketku Yang I'm so so proud Yang I'm so so proud Ini ready untuk next year My vegetable garden I'm so happy Oh my god Look at this How big is that Besar ya Bisa-bisa Untuk ini ya Nimbang baby gitu ya Ya gak Tuh kecil banget Tapi sayang Kasian babynya Karena tempatnya Agak begitu kasar I'm just I'm just kidding Anyway guys Ini aja Video untuk kali ini Yang terakhir Part 3 I hope you like it And Don't forget to subscribe Like and comment Dan Buat yang baru subscriber Aku mau ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Sudah subscriber Dan ada yang komen Alhamdulillah Aku berterima kasih banget Sama kalian So Kalau kalian ada Mau Request Apa aja nanti Kalau aku sudah Mencapai 1 Seribu gitu ya Nanti Kalau kalian mau request Apa gitu Akan aku usahakan Kalau bisa Dan juga Kalau aku gak sibuk Karena kita mau pindahan Jadi Untuk sementara Mungkin Aku Gak bisa dulu Untuk Kasih Apa Seperti Jawaban Atau Apa Sekalian punya komen Ya guys ya But Ya Overall Kalau aku ada waktu Aku pasti jawab Dan Aku pasti Menunaikan request Kalian So So Stay tune Dan Be happy Semoga sehat Semua Dimana kalian berada Amin Yopil Alamin Bye Ciao By the way guys Nanti kalau aku sempat juga Aku tunjukin kalian ya Kalau ini udah Udah jadi Tergantung dengan Situasi Dan kondisi juga Berhubung Sekarang aku Harus bener-bener Fokus Ke Buat pindah rumah Kalau enggak Suabiku bisa ngamuk Dan aku bisa digantung Anyway Ya Kita pindahannya Insya Allah Doakan guys Minggu depan Mungkin tanggal 21 gitu Tapi kalau seandainya semuanya Berjalan dengan Lancar Dan Kalau Enggak Enggak tahu gimana But Please Pray for us Doakan semoga Semuanya lancar guys Dan Ya Sampai Disini aja Video Video yang ini Dan Sampai ketemu lagi Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati